Sisaat lagi, Anda akan menyaksikan apa kabar Indonesia malam didukung oleh Entrasol Le Mineral Perundungan di lingkungan tenaga kesehatan menjadi sorotan. 10 orang di Fakultas Kedokteran UNPAD terlibat perundungan dan dikenakan sanksi serius. Partai Golkar menggelar musyawaran nasional atau MUNAS untuk menentukan Ketua Umum Partai Golkar. Adalah insan yang percaya dan takwa. Mahkamah Konstitusi MK memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi di DPRD. Dengan putusan tersebut memungkinkan lebih banyak partai politik mengajukan calon sendiri di Pilgada. Lantas apakah keputusan MK ini bisa merubah arah angin peta politik? Saksikan ulasannya di Apagabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo selamat malam pemirsa apa kabar anda hari ini? Seperti biasa apa kabar Indonesia Malam menemani istirahat malam hari anda? Saya Jeca Anissa dan rekan saya Agita Malika. Pemirsa membuat geger. Kutusan MK yang menurunkan ambang batas di Pilkada, khususnya Pilkada Jakarta, ternyata menjadi angin segar. Khususnya adalah untuk PDIP dan juga calon Anies Baswedan. Saat ini ambang batasnya hanya 7,5%. Tentu saja partai-partai politik bahkan juga calon-calon yang kemarin sempat patah arang untuk mencalonkan diri dalam Pilkada. Tidak hanya Jakarta tapi juga seluruh Indonesia ternyata boleh pemirsa punya harapan. Apakah ini kemudian membuat peta politik untuk Pilkada 2024 berubah? Lantas bagaimana nasibnya calon-calon yang diusung oleh Kim Plus? Itu yang akan saya bahas bersama Agita di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada apa lagi Agita? Selain itu Caca, selain pembicaraan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, kita juga akan menghadirkan informasi dari KPUD Jakarta yang menetapkan pasangan Dharma Kun atau Dharma Pengrekun dan juga Kun Wardana sebagai pasangan calon independen di Pilkub Jakarta. Selain itu juga pemirsa, kami akan hadirkan laporan langsung dari Munas Partai Golkar yang hari ini berlangsung di Jakarta Convention Center. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita ke informasi yang pertama, di mana Mahkamah Konstitusi mengubah syarat minimal ambang batas untuk partai politik dalam pecalonan kepala daerah. Dalam putusan MK terbaru, partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi DPRD. MK mengabulkan sebagian gugatan perkara yang diajukan partai buruh dan partai gelora terhadap undang-undang di mana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 PUU 22 garis miring 2024 pemirsa. Sebelumnya, ambang batas bagi partai atau gabungan partai dalam mengusung kandidat yakni minimal 20% jumlah perolehan kursi atau 25% akumulasi perolehan suara sah di DPRD. Putusan MK ini mengubah isi pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada. Pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai dengan perolehan suara sah partai atau gabungan partai berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap pada provinsi atau kabupaten kota. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi mengatakan ketentuan ambang batas sebelumnya membatasi pemenuhan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang telah memperoleh suara sah. Dalam provinsi menolak permohonan provinsi para pemohon, dalam pokok permohonan 1 mengampulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 41 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1995 dan tidak punya kuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaptarkan pasangan calon jika telah muni persyaratan sebagai berikut untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih H. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% E. Apamirsa, KPU Provinsi Jakarta memutuskan Dharma Pemrekun Kunwardana Abioto memenuhi syarat dukungan untuk Pilgub Jakarta 2024 melalui jalur independen KPU Jakarta tetap meloloskan pasangan calon independen di tengah masifnya laporan pencatutan KTP warga Jakarta. KPU Provinsi Jakarta memutuskan pasangan bakal calon Dharma Pengrekun dan Kun Wardana memenuhi syarat dukungan untuk maju Pilkada Jakarta melalui jalur perseorangan atau independen. Mereka dinyatakan lolos verifikasi faktual syarat dukungan melalui mekanisme rapat pleno. Pasangan itu pun bisa ikut mendaftar sebagai peserta Pilgub Jakarta 27-29 Agustus nanti. Dukungan terhadap pasangan calon ini tetap memenuhi syarat setelah KPU melakukan dua kali verifikasi faktual terkait syarat dukungan untuk maju melalui jalur independen. Sebelumnya pencolonan Dharma Pengrekun menuai kontroversi karena banyak warga Jakarta merasa KTP mereka dicatut untuk pasangan calon non-partai ini. Penetapan pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan. Tapi karena kita mengakomodir dinamika yang terjadi makanya tadi ada perubahan berita acara maka bisa dipastikan hari ini tadi pukul 23.25 ya kami mengeluarkan surat keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta tentang pemenuhan syarat dukungan untuk pasangan calon Dharma Pengrekun dan Kunwardana yang kami setetapkan tadi pada pukul 23.25 tadi. Data verifikasi faktual kedua setelah kami lakukan koreksi menjadi 494.064 dukungan yang tidak memenuhi syarat 332.702 dukungan. Sehingga total data yang memenuhi syarat 677.065 dan data yang tidak memenuhi syarat 870.922. Ya dan saat ini pemirsa KPU tengah menggelar rapat konsolidasi yang berlangsung di Jakarta Convention Center. Sudah ada rekan kami Rizka Sasabila yang berada di sana. Rizka seperti apa sebenarnya agenda rapat konsolidasi dan apa saja yang dibahas di sana? Ya Agita Sasabila dan juga pemirsa dalam rapat konsolidasi nasional pilkada serentak ini KPU membahas tentang persiapan tahapan pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Tidak hanya itu KPU juga memberikan pemahaman yang sama terhadap ketentuan yang harus dipedomani dan juga menindaklanjuti isu yang sedang terjadi. Tidak hanya itu juga menyukseskan pilkada serentak nantinya. Ada pun sebelumnya Presiden Joko Widodo bersama Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri serta Panglima TNI dan juga Kapolri juga turut hadir pada pagi hari tadi. Tidak hanya itu untuk pesertanya sendiri ada kurang lebih 3.700 lebih peserta yang merupakan KPU dari seluruh Indonesia baik dari pusat maupun juga daerah. Dan sebelumnya nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat KPU akan melakukan konferensi pers mengenai atau menanggapi beberapa putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada sore hari tadi. Ada pun yang mana putusan dari Mahkamah Konstitusi sebelumnya ini mengabulkan beberapa gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan juga Partai Gelora terhadap Undang-Undang Pilkada. Yang mana sebelumnya Partai Politik atau Koalisi Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan memperoleh paling sedikit 20% kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Yang mana Mahkamah Konstitusi ini mengubah menjadi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah maupun maksud kami walaupun tidak memiliki kursi di DPRD. Yang mana tentunya hal ini sangat berpengaruh bagi sejumlah partai terutama Partai PDI Perjuangan dan juga pencalonan Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta. Tidak hanya itu Mahkamah Konstitusi juga turut menolak gugatan pengabung pengubahan penentuan syarat usia minumum dalam Undang-Undang Pilkada yang mana. MK yang sebelumnya harus adanya penegasan kapan KPU menentukan usia kandidat memenuhi syarat atau tidak penegasan tersebut harus dipastikan sebelum atau saat penetapan yang mana. Dari Undang-Undang Pilkada sendiri yaitu minimal usia untuk calon gubernur dan wakilnya itu 30 tahun kemudian untuk calon bupati dan wakilnya serta calon wali kota dan wakilnya adalah 25 tahun. Tentunya hal ini juga turut berpengaruh pada pencalonan ketum PSI yaitu Kaisang Pangarep yang mana belum atau tidak memenuhi syarat yang ada dalam pencalonan gubernur ataupun bisa maju dalam Pilkada 2024. Demikian. Ya terima kasih Rizka Salsabila menggabarkan langsung dari JCC Jakarta. Kita ke informasi selanjutnya di mana putusan MK yang mengubah aturan ambang batas suara partai politik untuk mengusun calon di pemilihan kepala daerah ditanggapi oleh sejumlah toko politik. Kalau kaitan dengan putusan MK nanti akan kita pelajari teknisnya dan kalau ini serta merta berlaku KPU mesti menyiapkan. Pakunya cukup pendek dan mesti ada penyusuan-penyusuan regulasi sehingga siapa yang masuk kategori, siapa yang tidak masuk kategori akibat pelaksanaan putusan ini pasti akan ada konsekuensi masing-masing. Yang membuka ruang bagi partai dengan yang tidak memiliki kursi dan ada penurunan suara untuk syarat untuk pencalonan kepada kepala daerah. Ya tentu ini adalah suatu hal yang baru yang butuh waktu bagi kita untuk mempelajari apa pertimbangannya dan apa respon dari kita semua. Karena bisa saja kemudian dari putusan ini mempengaruhi proses pencalonan-pencalonan yang sudah dikeluarkan oleh partai-partai politik. Tentu diantara partai-partai politik akan terlebih dahulu mempelajari putusan ini dan kemudian melihat apa yang menjadi dampak dari putusan ini terhadap keputusan-keputusan dukungan rekomendasi yang telah dikeluarkan kepada calon kepala daerah. Kita dari Nasim tentu akan mempelajari terlebih dahulu dan akan menyisir satu persatu daerah-daerah yang sudah kita berikan dukungan apakah ada dampaknya atau tidak. MK lagi-lagi memberikan kejutan di detik-detik menuju pencalonan. Tahun lalu sebelum pencalonan Presiden ada putusan yang mengejutkan. Hari ini juga ada putusan yang mengejutkan. Tentunya putusan-putusan MK itu sebagai sebuah produk hukum juga harus dihormati. Nah apakah tindak lanjutnya langsung dilaksanakan? Yang jelas asas hukum itu berlaku progresif. Yang diputuskan hari ini itu berlaku ke depan. Nah ke depannya ya tergantung KPU menafsirkannya kapan. Apakah masih nutut untuk pilkada hari ini atau pilkada berikutnya. Tetapi kalau kita ada jurisprudensinya kemarin ketika pemilu Presiden, putusan MK itu terbit sebelum pendaftaran calon Presiden dan calon Wakil Presiden itu langsung diberlakukan. Sekali lagi kita menghormati putusan hukum dari Mahkamah Konstitusi. Meskipun ini cukup mengagetkan karena dalam waktu yang cukup singkat menuju pendaftaran. Pemirsa Partai Golkar menggelar Musyawara Nasional ke-11 di Jakarta Convention Center yang dimulai pada selasa sore tadi. Ya pemirsa, munas ke-11 Partai Golkar beragendakan pemilihan Ketua Umum Partai Golkar definitif. Saat ini nama Bahlila Hadaya tercatat sebagai calon tunggal Ketua Umum setelah nama Ridwan Hicam disebut tidak lolos verifikasi berkas. Rencananya Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabu Subianto dijadwalkan hadir dalam penutupan munas ke-11 Rabu besok. Dan langsung saja kita bergabung dengan rekan Zinedine Duhan yang berada di JCC Jakarta. Duhan seperti apa jalannya munas Golkar pada malam hari ini? Ya Caca, Agita dan juga pemirsa saat ini munas Golkar masih terus berlangsung. Yang mana memang tadi pembukaan ini sudah dilakukan tadi pada pukul 15.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan akan dilanjutkan kembali nanti pada pukul 19.00 waktu Indonesia Bagian Barat. Tempatnya di Jakarta Convention Center di kawasan Senayan Jakarta Pusat. Nantinya munas ini juga akan diikuti langsung oleh seluruh perwakilan dari DPD tingkat 1, DPD tingkat 2 hingga khas takarya. Yang merupakan organisasi yang didirikan maupun yang mendirikan Partai Golkar. Nantinya akan terbagi ke dalam beberapa rapat paripurna. Ini dimulai dari nanti rapat paripurna pertama pada pukul 19.00. Ini untuk pemilihan dan pengesahan pimpinan sidang. Lalu dilanjut dengan untuk rapat paripurna yang kedua. Ini adalah laporan pertanggung jawaban dari kepemimpinan atau masa bakti Golkar di tahun 2019-2024. Yang mana sebagian besar ini memang dipimpin oleh Erlangga Hartarto. Yang mana nantinya akan disampaikan LPJ ini oleh PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang. Lalu dilanjut nantinya di rapat paripurna ketiga. Ini ada pandangan umum yang diberikan oleh seluruh DPD tingkat 1 Partai Golkar. Ini dan juga pandangan umum ini dari Dewan Pembina yang nantinya akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Yaitu Abu Rizal Bakri. Lalu juga Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, dan Dewan Etik. Nanti untuk di rapat paripurna 4. Yang mana menjadi agenda penutup pada malam hari ini. Ini akan mendengarkan tanggapan dari DPP atau Dewan Pembina Pusat Partai Golkar terhadap pandangan umum-pandangan umum yang diberikan oleh DPD, Hastakarya, maupun Dewan Pembina, Dewan Etik, dan berbagai unsur lainnya yang pada malam hari ini akan memberikan tanggapan umumnya. Ada pun Agita dan juga Pemirsa. Tadi kami sempat melihat beberapa tokoh memang sudah hadir. Tadi ada Bambang Susatyo, lalu ada Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Abu Rizal Bakri. Namun kami juga tadi sempat memantau ini calon tunggal yang nantinya akan menjadi calon tunggal untuk Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Tadi sempat meninggalkan venue yang nantinya juga dipastikan akan kembali lagi untuk mengikuti Munas Partai Golkar ke-11 yang nantinya akan dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Bigan Barat. Ada pun sebelum Munas ini dilakukan. Ada Rapimnas yang digelar pada pagi hari tadi. Di tempatnya ini untuk membahas dari pengunduran diri dari mantan Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Lalu juga membahas mengenai pengangkatan dari PLT Ketua Umum Partai Golkar, Agus Gumiwang. Agita, Caca, dan juga Pemirsa kami masih akan terus memantau bagaimana nanti jalannya Munas ke-11 Partai Golkar yang digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat. Tentu sementara itu informasi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Zineh Denduhan informasi langsung dari CCC Jakarta. Ya Pemirsa, sesaat lagi nanti kita akan langsung saja membahas dialog yang pastinya sudah ditunggu-tunggu mengenai putusan MK terkait ambang batas pencalonan kepala daerah. Khususnya untuk Jakarta, apakah mengubah peta parpol atau juga peta politik untuk Pilkada Jakarta? Bagaimana nasib Anies Baswe dan siapa calon dari Partai PDIP Pemirsa? Sesaat lagi di Apakabar Indonesia malam. Bahkamah Konstitusi mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dan calon wakil daerah. MK mengabulkan sebagian gugatan perkara yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap Undang-Undang Pilkada. Dalam putusan MK terbaru, partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi DPRD. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah yang bersangkutan. Sebelumnya, ambang batas bagi partai atau gabungan partai dalam mengusung kandidat yakni minimal 20% jumlah perolehan kursi atau 25% akumulasi perolehan suara sah di DPRD. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi mengatakan ketentuan ambang batas sebelumnya membatasi pemenuhan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang telah memperoleh suara sah. Dengan adanya putusan MK tersebut, maka PDI Perjuangan yang hanya memiliki 15 kursi DPRD bisa mengusung calon mereka sendiri di pertarungan Pilgub Jakarta tanpa berkoalisi dengan partai lainnya. Putusan MK sepekan menjelang pendaftaran Pilkada Serentak bisa membuat peta politik pengusungan calon menjadi sangat dinamis. Lantas, apakah keputusan MK ini bisa merubah arah angin peta politik? Tim TV One mengabarkan. Ibarat sebuah game changer mengubah peta politik untuk Pilkada tidak hanya di Jakarta, tapi juga seluruh Indonesia. Tapi terkhusus juga kita akan memberikan porsi yang lebih untuk membahas Pilkada Jakarta bagaimanapun juga sempat ada keputusasaan dari beberapa partai politik mengenai ambang batas ternyata ketok palu MK memutuskan menurunkan ambang batas menjadi 7,5% saja. Ini harapan untuk Anies Baswedan, bahkan juga harapan untuk PDIP mencalonkan calonnya sendiri ataupun juga berkoalisi. Kita bahas pemirsa di Apakabar Indonesia malam, di studio TV One sudah hadir perwakilan dari PDIP di sini Mas Zeno Bagaskoro. Selamat malam, Assalamualaikum. Malam, Mbak. Waalaikumsalam. Dan juga ada Mas Agung Bas Koro. Selamat malam, Assalamualaikum. Saya akan menyapa duan arah sumber kita pengamat hukum tata negara, Mas Zeno Arvin Mohtar, bahkan juga pengamat politik kita, Mas Hanta Yuda. Selamat malam, Assalamualaikum, Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Saya penasaran, sama dengan masyarakat juga penasaran, karena ini keputusan MK, hukum. Kita akan melihat langsung seperti apa pelaksanaannya Mas Uceng, keputusan MK, akan berlaku ketika ketok palu sudah dilakukan oleh hakim, atau mungkinkah ini berlaku untuk periode berikutnya? Seperti apa Mas Uceng? Saya kira begini ya, kalau dibaca baik-baik putusan MK, putusan MK itu sebenarnya mau mengembalikan ke konteks yang pas, dalam beberapa hal. Pertama, MK bilang bahwa pembagian 20 dan 25 persen perolehan kursi dan perolehan suara, itu perolehan kursinya jelas sudah tidak fail, ya. Karena seakan-akan hanya yang punya kursi, yang kemudian bisa. Nah, tetapi suara pun 25 itu berkaitan dengan beberapa pasal lain yang sebenarnya potensi mengganggu itu. Karena seakan-akan dalam beberapa pasal lain itu sangat mungkin diterjemahkan ke arah bahwa tetap saja yang bisa kandidasi itu adalah yang punya calon, atau yang punya wakil di DPRD. Nah, itu yang membuat MK membatalkan, kalau kita lihat ya. Satu yang kedua, dugaan saya, atau kalau bacaan kita itu adalah bacaan saya, MK mau menyamakan pintu masuknya dengan pintu masuk dari calon independen. Karena calon independen itu harus menyetorkan jumlah dukungan dengan kualifikasi tertentu, ya, berdasarkan jumlah penduduk. Dan saya kira, MK sedang mencoba menyetarakan itu. Nah, kalau ditanya misalnya, putusan MK ini baik, menurut saya cukup baik. Sangat baik, ya. Untuk meletakkan bahwa, harusnya, siapapun partai peserta pemilu, dia sudah punya hak untuk mengajukan kandidat. Masalah dia mau bergabung atau tidak, itu soalan lain, ya. Nah, hanya tinggal kemudian, diatur bagaimana pintu masuk itu serupa, misalnya, dengan calon independen. Nah, itu sebabnya, putusan ini harus disambut. Sangat baik, ya. Nah, masalah apakah kapan berlaku, menurut saya ini menarik. MK mencoba menarasikan tidak berbeda dengan putusan Pilpres yang lalu. Dengan mengatakan, ya ini berlaku, langsung aja berlaku. Iya, kan? Nah, itu berbeda, misalnya, dengan salah satu disenting. Yang menurut saya disenting ini sangat, sangat bertolak belakang dengan disentingnya di putusan, dengan putusannya di putusan Gibran, putusan 90. Satu satu hakim itu, Guntur Hamzah, di putusan 90, mengatakan bahwa, ya, langsung berlaku untuk Gibran. Tetapi, khusus kali ini, alasan dia untuk menolak, karena dia menjadi disenting, ya. Dia mengatakan, tidak boleh mengubah peraturan pemilu, menjelang pemilu, kira-kira begitu. Jadi, kita bisa melihat, ya, hakim yang sebenarnya, menurut saya, rada rancu untuk melihat, atau melakukan perubahan-perubahan luar biasa, dan jangan-jangan mengikuti kekapasitas dan keinginan, dalam tanda putih, politik saja. Bukan dalam konteks logika hukum. Nah, tapi apapun itu, saya kira, kalau kita lihat putusan MK, berarti dia berlaku sekarang, dan ini mengakhiri, debat sebenarnya, atau perdebatan, di banyak, di dua level, kurang-kurangnya menurut saya. Yang pertama, paling tidak, ini mengakhiri, konteks, dugaan, bahwa terjadi, borong partai. atau kemudian, kemungkinan terjadi, kotak kosong. Atau kemungkinan, perlawan kotak kosong. Atau kemungkinan, terjadi yang namanya, kandidat, boneka. Nah, menurut saya, keputusan ini bisa, meredang itu, dan sedikit banyak, sebenarnya, mengakhiri, catatan, buruk sebenarnya, dari kemungkinan, kontestasi lokal, yaitu, gejala borong partai, lalu kemudian, gejala boneka, calon boneka, maupun gejala perlawanan, terhadap kotak kosong. Nah, itu yang membuat, putusan ini, harus disambut baik. Dan yang kedua, sekurang-kurangnya, menurut saya, ini bisa membuat, peta menjadi, kembali menarik, di beberapa daerah, yang memang, gejala borong, borong partainya, itu kebangetan. Di beberapa daerah, ini kan sudah terjadi, gejala borong partai, dan hampir nyaris dimatikan. Beberapa daerah, yang ditenggarai, misalnya, orang menyebut Jakarta, dan misalnya, ada juga yang menyebutkan, Sulawesi Selatan, misalnya. Tapi apapun itu, menurut saya, ini membuat, peta persaingan, atau kontestasi lokal, itu kemudian, menjadi, menjadi lebih menarik. Atau kemudian, bisa, kita bisa kemudian, berharap bahwa, siapapun kandidat, siapapun kandidat, itu tidak sekedar disuguhkan, oleh orang yang, peduli, orang yang hanya, penuh kepentingan politik saja, tapi juga, bisa jadi, diajukan oleh, orang yang berakar, atau kemudian, orang yang kemudian, memang didukung, karena memiliki, dukungan partai politik. Baik, ya, Mas Santa, kalau dari jawaban, Mas Sucheng di sini, kan bahwa, cukup jelas ya, aturan ini bisa berlaku, setelah hakim, mengetok palu, putusan ini. Nah, judul saya, bisa dikatakan tepat tidak, putusan ini, mengubah, atau menggoyang, peta koalisi. Mas Santa. Ya, Caca, tentu saja, karena, implikasi putusan MK ini, punya tiga, sekaligus secara politik, ya, satu, dia berpotensi, merubah, peta koalisi kandidasi. Nah, cocok dengan, judul yang Caca sampaikan, yang di TV One ini. Karena, di pilkada berbagai daerah, terutama di Jakarta, misalnya, implikasinya, yang tadinya, ada upaya untuk memplokade, potensi koalisi, di luar Kim Plus, yang meninggalkan PD Perjuangan sendiri, itu tidak relevan lagi. Artinya, PD Perjuangan bisa maju sendiri. Bahkan, Anies, namanya juga bisa keluar lagi, kartunya hidup lagi. Nah, bahkan, ada potensi perubahan, ibarat kita menggunakan, teori fisika politik, yang tadinya, gaya sentripetal, bergerak ke dalamnya sangat kencang, kusarannya, di mana Kim Plus semakin terkonsolidasi, yang membuat kandidat lain, seperti Anies, semakin sulit. Maka, dengan putusan MK ini, justru sekarang ada, gerakan semacam, gerak, apa namanya, arah politik sebaliknya. Gaya sentripugal, gerakan terpendar, keluar itu juga berpotensi hari ini. Kita bicara Jakarta. Kita tunggu, ada empat partai, yang sedang melakukan suksesi. Partai Golkar, kemudian disambung oleh PAN, PKB, dan Nasdem. Ada potensi, meskipun tidak otomatis berubah, untuk konteks Jakarta. Tapi potensi itu menjadi terbuka. Yang kedua, soal potensi, hegemoni, dan dominasi partai besar, atau koalisi besar, yang terkonsolidasi, tadi itu, menjadi, tidak lagi relevan. Jadi, koalisi yang besar itu, tidak menjadi determinasi lagi, untuk menentukan peta politik, di kandidasi pilkada. Nah, karena itu, ini ada perubahan. Ada perubahan semua partai, memiliki hak eksklusif, yang relatif sama. Dan yang ketiga, di implikasi di pasi eleksi, pemilihan nanti, ini juga, kabar baik bagi demokrasi, pemilih berpotensi, mendapatkan opsi kandidat, lebih banyak. Tadi potensi kotak kosong, dan sebagainya, menjadi kecil, bahkan hampir tidak ada, potensinya. Karena ada, parable pedi perbuangan, yang, kemungkinan kecil, untuk bergabung pada, misalnya, Kim Plus, yang terkonsolidasi itu. Karena itu, putusan MK hari ini, Caca menurut saya, satu, menjadi kabar baik, bagi demokrasi, bagi pemilih. Karena apa? Karena opsi kompetisi, seolah-olah, hanya berhadapan dengan kotak kosong, itu menjadi kecil. Justru, akan terjadi kompetisi, yang sesungguhnya. Kabar baik yang kedua, bagi partai-partai, yang ditinggal sendiri, seperti peri perjuangan, atau partai-partai lain, yang tidak punya kawan koalisi, tidak bisa memajukan pasangan, hari ini, mereka bisa, mengajukan sendiri. Kabar baik yang ketiga, tentunya, bagi kandidat, yang memiliki elektabilitas, tapi tidak memiliki boarding pas, seperti Anies Waswedan, dan beberapa figur-figur lain, di daerah lainnya, menjadikan kabar baik. Mereka bisa maju, dengan satu partai saja. Paling tidak, partai yang mendapatkan, 7,5 persen suara, di pemilih, di bawah 12 juta pemilih, berdasarkan keputusan MK tadi. Karena itu, Caca, yang tadinya, pergeseran, ini, menggoyah peta koalisi, sangat betul sekali. peluang skenario sebelumnya, yang tadinya, bandulnya itu, berada di kota kosong, yang menguat, atau berhadapan dengan, calon, perseorangan di Jakarta, ini bergeser. Skenario kota kosong, menjadi kecil, hampir tidak ada bahkan, kalau ada faktor, pedi perjuangan. Saya sih percaya, pedi perjuangan kecil, sekalian kemungkinan, akan melengkapi, misalnya, di borong 100 persen. Sehingga, faktor yang tadinya, kota kosong besar, sekarang yang paling kecil. Dan, kalau kita menggunakan, pita politik bipolar, dua blok politik, porus politik, dua, itu maka, pedi perjuangan, bisa membentuk sendiri, hari ini. Nah, jadi, kosong-kosong, sudah tidak begitu kuat lagi. Yang kedua, adalah skenario, melawan kandidat boneka, atau yang sekarang di Jakarta, ada calon independen, itu juga menjadi kecil, tidak begitu rupan, meskipun itu lolos, tidak begitu rupan, orang akan melihat, justru, kandidat yang sesungguhnya. Nah, terakhir yang ketiga, justru yang kemarin, sebelum ada putusan MK, di mana, RK misalnya di Jakarta, kecil kemungkinan mendapatkan, lawan tanding yang kuat, lebih mungkin mendapatkan, lawan tanding yang kompetitif, lawan kota kosong, lawan tanding yang lemah, calon perseorangan, justru hari ini, yang paling besar potensinya adalah, melawan, berpotensi mendapatkan, lawan tanding yang kuat. Siapa dia? Bisa muncul oleh PD perjuangan, bisa Anies Waswedan, atau lainnya. Karena itu, momentum krusial, ini, ditinggal 1-2 minggu ini, dengan ada suksesi partai politik, menurut saya, berpotensi merubah, potensi merubah beberapa di daerah. Di Jakarta termasuk, meskipun tidak otomatis, tapi berpotensi merubah, yang sudah ada. Oke, Mas Eno, langsung saja tembak langsung, kita di sini. Lantas siapa calon yang akan diusung, untuk pilkada Jakarta dari PDIP? Pak Anies, atau calon sendiri? Ya, tunggu tanggal mainnya, artinya kita akan mengumumkan, di momentum yang tepat, selama berhari-hari, berminggu-minggu, kita ini ditempatkan, di posisi yang sulit. Di Veta Kompli, seakan-akan kalau tidak gabung, dengan kekuatan super kuat, di sebelah, lalu kami akan tidak bisa maju, dan mengusung opsi alternatif, bagi warga Jakarta. Buat kami, selama ini kami tidak pernah gampang. Kami selalu percaya, dengan satu keteguhan hati, bahwa di menit akhir, akan ada satu terobosan politik, apapun itu, dengan satu keyakinan, karena itu mencerminkan, suara masyarakat Jakarta, yang ingin ada nama-nama yang berbeda. Setidaknya ada tiga nama, yang disebut terus, selain Pak Ritwan Kamil, ada Pak Ahok, dan Pak Anies Baswedan. Dan suara rakyat itu, akhirnya terjawab, kesabaran revolusioner kami terjawab, dengan putusan MKRI ini. Jadi ini bukan, sekedar goyang domret saja, ini Pak Asagung, tapi goyang konstitusional ini. Karena ini mengizinkan, terjadinya perubahan, landscape politik yang luar biasa, dan kami akan segera menentukan, di timing yang tepat, sesuai dengan hati nurani masyarakat Jakarta. Oke, nanti saat lagi, Mas Aku boleh menimpali ya, kira-kira, peta seperti apa, yang nanti akan terbangun, ketika sudah ada Kim Plus, tapi juga ada calon-calon kuat, yang bisa diusung oleh PDIP, mungkin juga Pak Anies Baswedan Maju. Karena Pilkada Pemirsa, beda dengan Pilpres. Pilkada pertarungan bukan antar partai, tapi antar calon. sesaat lagi. D, provisi dengan jumlah penduduk yang termuat, pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik pesta pemilu, harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5 persen. Kalau peta politik berubah, Mas Agung bisa memprediksikan peta seperti apa, yang nanti akan terbangun. PDIP, entah bersama Anies, atau mengusung calon sendiri, melawan Kim Plus, atau jangan-jangan Kim Plus-nya juga bubar ini? Ya, pertama, saya akan quote-unquote, putusan MK ini membuat, ya, PDIP menjadi, mendapat efek, underdog efek, kemudian di Kim Plus itu bandwagon efek. Nah, sekarang beradu dan akhirnya membuat klimaks di mana PDIP lebih diuntungkan dengan posisi, karena putusan MK ini. Jadi, underdog efek ini bisa menjadi bandwagon efek, karena apa? Karena orang-orang lebih suka dengan kemenangan. Nah, per hari ini bisa jadi, Kim Plus-nya mendapat efek sebaliknya. Kalau PDIP menjadi bandwagon efek, kemudian Kim Plus-nya menjadi underdog efek. Nah, ini gimana nih? Apakah bisa berubah lagi? Seperti yang Cacah khawatirkan, jangan berubah lagi lah, seperti ini terus. Tapi ini kan politik dinamis, apalagi ini Pilpres, sorry, Pilkada 2024 di Jakarta, di mana residu politik nasional selalu hadir, kemudian ada cerita-cerita injury time di sana, sehingga mengubah banyak efek-efek, dan menghadirkan efek-efek baru. Kalau misalkan 2017 ada 2-1-2 efek, di sini ada istana efek, nah, saya kira MK efek ini bisa menjadi nalar baru, ketika 2024 mengemuka proses pertandingannya yang demikian. Yang menarik adalah, saya akan ngutip lagi, soal bagaimana efek putusan NKU ini terstruktur sistematis dan masif. Terstruktur di politik itu dalam artian tadi ya, koalisnya berubah, koalisnya bergoyang, dan ini bisa menghadirkan situasi baru di Kim Plus sendiri. Karena yang menarik, putusan ini kan lahir dari gugatan Partai Gelora, yang notabene anggota dari Kim Plus itu. Ini akan menjadi ancaman nggak sih Mas Agung, untuk yang sudah mendeklarasikan, PKS bahkan juga koalisi bersama dengan Ridwan Kamil? Otomatis ya, karena tadi, karena sebelum putusan MK lahir, kan ada perasaan di mana kita tidak ada lawan yang sepadan, hanya paslon independen, ketika putusan ini lahir, otomatis Anies dan Ahok mengemuka. Dan ini adalah orang-orang yang disurvey, sangat tinggi, dan berhasil, sementara ini mengalahkan Ridwan Kamil. Nah, harus bagaimana Kim Plus? Kita akan menunggu respon itu, dan saya kira pertandingannya akan menarik, dan beginilah demokrasi yang ideal menurut kita semua. Saya sudah tersambung dengan Bang Nasir Jamil, mewakili PKS, dibandingkan Pasus Wono, nama Anies dan Ahok secara survei ini, unggul seberapa percaya diri, kemudian koalisi Jakarta Maju bersama dengan Pak Ridwan Kamil. Mundur nggak jangan-jangan ini, PKS dari koalisi yang sudah mendeklarasikan diri? Begini, pertama tentu, kita melihat mahkamah konstitusi itu bukan hanya penyeimbang demokrasi, bukan hanya penjaga konstitusi, tapi juga diakil atau tidak telah menjadi peradilan politik. Dan tentu saja, putusan MK beberapa jam lalu, bukan hanya pil pahit bagi kelompok tertentu, tapi juga bisa menjadi sirup manis bagi kelompok lainnya. Nah, bagaimana kemudian partai-partai politik, terutama yang selama ini sudah berkoalisi untuk mengusung suatu kandidat? Ya, tentu saja mereka akan mencermati, mencermati putusan ini, dalam arti melihat bagaimana ke depan pasca putusan ini. Tapi memang di sisi lain, saya pribadi menilai bahwa putusan MK itu juga sebenarnya memberikan ruang kepada partai-partai politik untuk menghadirkan apa yang disebut dengan regenerasi kepimpinan. Jadi, sirkulasi elit kepimpinan itu telah dibuat oleh mahkamah konstitusi. Nah, oleh karena itu, ini kesempatan sebenarnya bagi partai-partai politik untuk mengusung kader-kadernya yang mumpuni, yang punya kapasitas, kompetensi, kapabilitas, dan integritas untuk dipilih oleh masyarakat. Tapi di sisi lain, ada realita politik di mana koalisi itu kemudian telah dilakukan. Nah, karenanya kan pertanyaan banyak orang adalah, apakah putusan MK itu akan mengubah konstelasi, komposisi, dan koalisi yang hari ini sudah dibangun? Nah, karena itu, saya pikir partai-partai politik yang sudah tergabung dalam suatu koalisi, kemudian sudah melakukan deklarasi, tentu mereka bisa mengambil keputusan. Jalan terus, ya, atau seperti apa. Nah, survei itu sendiri memang sebenarnya juga persepsi, ya. Survei itu kan hanya panduan, ya, bukan realita yang sebenarnya. Ya, oleh karena itu, ketika misalnya ada seorang kandidat yang diusung, surveinya lebih rendah dari kandidat lain, ya, tentu saja itu menjadi pekerjaan rumah bagi partai-partai pengusung untuk meningkatkan elektabilitas daripada kandidat yang mereka usung. Jadi, sebenarnya, ini kan juga sebenarnya bukan sesuatu yang luar biasa, yang menjadi luar biasa karena ada kontestasi di DKI, di mana ada banyak partai, kemudian ada yang tertinggal, ya, saya tidak katakan di tinggal, karena ada yang tertinggal, ya. Kemudian, ada putusan MK seperti angin segar, ya, bagi sejumlah partai politik untuk mengusung kandidat yang mereka akan mengusung nantinya. Jadi, sekali lagi, partai koalisi, PKN, misalnya, ya, tetap saja, ya, masih bersama, dan saya pikir kita juga akan mencermati ini. Oke, baik. Sekarang saya ke Bang Hanta. Nah, secara survei kan jelas di sini, mengasah gue mengatakan bahwa ini bisa menjadi game changer, mengubah peta partai politik, peta politik, karena memang secara survei, nama-nama yang mungkin akan mengusung, akan mengacaukan deklarasi yang saat ini sudah terjadi, nama Ridwan Kamil, Pak Suswono. Nah, tapi, di-challenge juga soal Bang Nasir Jamil di sini, Mas Hanta. Survei ini persepsi, belum tentu benar. Ini bagaimana bantahannya? Ya, survei itu justru potret realitas. Jadi, justru yang bisa dipertanggungjawabkan secara metodologi adalah survei. Selain dari perawangan-perawangan yang lain secara metodologi, seperti quick count dan sebagainya, itu potret realitas tapi menggunakan metodologi. Karena kalau mau realitas sesungguhnya, kita harus sensus semuanya. Nah, memang tidak selalu linier. Jadi, sebelum kita bicara pada eleksi atau election, ada kandidasi. Yang sedang kita bicarakan pada malam hari ini adalah di fase kandidasi. Fase kandidasi ini adalah di wilayah partai politik yang baru sekarang, dari syarat yang cukup berat 20 persen, termasuk PD perjuangan tidak bisa mengusung di Jakarta, hari ini menjadi turun. Itu ceritanya kita fokus di situ. Jadi, bukan kemudian berubah total. Tidak. Nah, tadinya di Jakarta, itu lawannya ada tiga opsi. Bagi, katakanlah Kim Plus yang kemarin sudah mendeklarasikan, Ridwan Kamil, ada tiga opsi. Lawan perseorangan, ini adalah peta paling ringan bagi Ridwan Kamil, data survei kami yang baru saja selesai, itu jauh sekali. Bisa memenangkan, dan kita bisa mengatakan Ridwan Kamil akan menjadi gunur Jakarta. Kalau itu yang terjadi. Tapi, peluang ini mengecil. Bukan mengecil, hampir tidak ada. Karena pede perjuangan bisa maju. Yang kedua, opsi yang kedua adalah opsi yang tadi ringan, opsi kompetitif. Melawan kotak kosong. Karena bisa jadi pemilihan di soswedan, itu melakukan perlawanan, datang untuk memilih yang kertas kosong itu. Atau istilahnya bumbu kosong. Itu adalah opsi kompetitif. Nah, yang ketiga ini yang kita fokuskan di sini. Sekarang yang terbesar kemungkinan terjadi, Ridwan Kamil, kalau tidak direvisi oleh Koalisi Indonesia Maju, akan mendapatkan kandidat berat. Dari mana? Dari PD Perjuangan. Yang bisa dipastikan malam hari ini, PD Perjuangan bisa mengusung. Tapi Anies Waswedan, apakah bisa maju? Belum tentu. Tergantung pada PD Perjuangan. Apakah bisa maju atau tidak. Nah, yang kedua, kita tidak bisa menyimpulkan lalu Kim Bubar. Tidak bisa. Karena faktor Jakarta itu juga memiliki benang langsung ke politik nasional. Jangan lupa ada gula-gula politik yang jauh lebih menggiurkan daripada sekedar Jakarta. Yaitu pemerintahan baru, Prabowo Gibran. Di sana, Partai Plus, PKS, kemudian PKB, dan Nasdem, pasti sudah memiliki pembicaraan, konsesi, negosiasi, kompromi politik untuk pemerintahan yang baru. PKS misalnya, sudah bicara tentang, kita lihat di Sumatera Utara, soal mendukung Bobi. Kemudian, candaan Presiden PKS untuk diajak dalam pemerintahan. Dan hari ini bersama Kim Plus. Apalagi Nasdem dan PKB. Jadi, per hari ini, menurut saya ya, tendensi keluar bubarnya Kim Plus mendukung Ridwan Kamil, belum ada tendensinya. Tapi bahwa PD Perjuangan bisa mengusung sendiri, itu bisa disimpulkan hari ini. Bahwa RK akan melakukan tambahan panding yang kuat. Ya, baik. Sekarang saya ke Mas Uceng, putusan MK sudah bisa diberlakukan secepatnya setelah Hakim Ketok Palu, tapi perlukah kemudian ini dituangkan dalam PKPU, baru bisa kemudian diberlakukan? Mas Uceng? Iya, pada dasarnya kan, putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku self-executive. Jadi, harusnya dia sudah bisa langsung dipakai pada dasarnya. Tapi tentu saja, kalau ada aturan yang berbeda di aturan di bawahnya, itu harus diregera dilakukan penyesuaian. Tapi begini, Mbak Caca, selentingan kabar sudah mulai beredar di kalangan teman-teman, bahwa ada upaya yang dilakukan oleh teman-teman partai politik untuk menyiasati ini. Dan ini lahir karena itu tadi, pertarungan apa, yang memang disengaja untuk merusak demokrasi dengan memaksa menjadi satu kandidat. Tadi saya baru dapat pesan WhatsApp dari beberapa teman-teman yang sering di DPR, itu mengatakan pembicaraan beberapa orang di sana itu mulai mau menyiasati dengan mengatakan, ya ini diberlakukan hanya partai, bagi partai-partai yang tidak punya kursi di DPR Pusat. Jadi, hanya aturan ini hanya berlaku untuk partai-partai dalam tanda kutip kecil. Sedangkan partai-partai besar itu kemudian tetap mengikuti pola biasa. Dan itu rencananya katanya mau dituangkan dalam Undang-Undang Pilkada. Nah, ini yang saya khawatirkan. Jadi begini, putusan MK yang sebenarnya secara demokrasi ini cukup baik, itu harusnya dijaga. Supaya kemudian bisa dilaksanakan dengan cepat, gitu ya. Lalu kemudian bisa dipakai untuk pemilu 2024. Karena ini lebih menjaminkan wajah demokrasi yang kita inginkan. Tetapi kalau, seperti saya bilang tadi, ada tindakan atau ada upaya untuk kembali menahan itu, misalnya dengan yang saya bilang tadi, ada berbagai selentikan bahwa akan mencoba menyiasati lagi dengan mengatakan hanya diberlakukan untuk partai tertentu, sedangkan partai yang lain tidak. Atau kemudian ada keinginan untuk langsung mengubah Undang-Undang Pilkada dengan cepat. Atau ada keinginan untuk menahannya atau membuat mekanisme yang berbeda di KPU. Saya rasa ini adalah pertontonan yang sama sekali merusak sebenarnya demokrasi. Makanya saya perlu kita bilang atau perlu kita kirimkan signal kepada baik DPR, maupun KPU, pemerintah. Saya kira arus baik ini dilanjutkan. Jangan kemudian malah dibuat arus balik. Arus yang baik ini harusnya dilanjutkan dalam proses kontestasi lokal sehingga bisa menjaminkan demokrasi yang paling tidak secara proses lebih baik. Dibanding kemudian ada upaya-upaya untuk membalik lagi arus yang sebenarnya sudah cukup baik. Terima kasih Mas Uceng. Ini menjadi bahasan yang menarik. Sesaat lagi nanti kita akan bahas bahwa ada upaya untuk mencari celah dari aturan ini tetap kemudian harus koalisi besar yang kemudian akan mendominansi Pilkada Jakarta. Jika pola seperti itu, kira-kira siapa yang paling diuntungkan? Nanti kita akan tanya dari perwakilan Kim Plus mulai dari Partai Grindra, bahkan juga Golkar, Pemirsa, bahkan juga Mas Seno nanti akan menanggapinya sesaat lagi. Kalau Mas Seno sendiri sempat dengar tidak sih selentingan-selentingan seperti yang dikatakan Mas Uceng bahwa ada upaya mencari celah bahwa aturan ini tidak berlaku untuk PDIP tapi partai-partai kecil. Ya tentunya kita harus setia pada amanat konstitusional dari MK dan itu di dalam putusan yang dibacakan oleh Pak Suwar Toyo. Tadi saya kira sudah jelas semuanya, tafsirannya. Sehingga sebenarnya bolanya sekarang apabila semua kita ingin menjaga demokrasi yang baik yang harus dikawal adalah kapan PKPU segera keluar dari teman-teman Komisi Pemilihan Umum karena ini amanat konstitusional loh dan kita bicara bahwa kita sebagai partai politik kami menghargai MK dengan keputusannya yang final and binding tidak bisa dikompromi dengan menyikapi hasil Pilpres yang lalu misalnya. Maka hari ini saat kita bicara tentang putusan MK lembaga negara yang lain sebaiknya juga menyikapi dengan kegercepan yang sama, gerak cepat yang sama karena ini sangat dekat dengan patah sayur pendaftaran Pilkandia. Tapi menurut Mas Seno ada sih pihak-pihak yang tidak menginginkan putusan ini diberlakukan tetap dengan format yang awal bahwa harus berkoalisi lebih dari 20 persen, 25 persen. Ini seperti apa? Tidak 7,5 persen? Bisa jadi ada ya karena memang sudah ada status quo yang nyaman ada situasi comfort zone yang itu susah untuk ditinggalkan dengan digoyang begitu saja tetapi mungkin saja ada gitu tetapi kami tidak mau berandai-andai hari ini yang muncul adalah putusan MK yang sudah begitu jelas kita berharap semua patuh pada putusan tersebut dan ready to compete dong ini kan pilkada yang harusnya pemberikan ruang terbuka bagi semua anak bangsa demokrasi kita harusnya demokrasi substansial bukan demokrasi artifisial yang semuanya dilakukan konsensus secara diam-diam lalu kemudian menggunakan aturan sebagai prosedur nah MKRI ini berusaha mengembalikan roh demokrasi kita kembali pada kitanya kita harga itu kita beri satu apresiasi dan selayaknya kita akan menyiapkan nama-nama terbaik untuk dimajukan di Jakarta karena kita membaca suara publik yang itu tergambar di survei misalnya yang memunculkan bahwa ada banyak nama yang muncul sehingga kami meramu nama-nama itu dengan baik selama ini dengan optimisme yang kami miliki putusan MKRI ini tidak hanya menguntungkan kami ini menguntungkan seluruh warga negara Indonesia yang menginginkan demokrasi yang substansial hadir ini memberikan ruang terbuka bagi semua partai politik untuk melakukan kaderisasi dan mengusung kadernya sendiri di Jakarta bukan hanya kami yang bisa ngusung ada kawan-kawan partai politik yang lain jadi ini sangat terbuka bagi semua sekarang saya akan bertanya kepada Bang Riza Patria mewakili partai Green Rush ini koalisi Kim Plus Bang Riza kalau tadi sempat ada beberapa dugaan dari beberapa pihak bahwa ada yang tidak menginginkan bahwa aturan ini diberlakukan dengan format yang awal 25% sehingga Kim Plus yang akan mendominasi ini dari Kim Plus tidak sih yang tidak menginginkan hal ini atau tidak saya tidak tahu bagaimana jawabannya iya Mbak Caca Bang Riza bisa dengar pertanyaan saya dengan jelas iya sangat jelas boleh dijawab iya jadi Mbak Caca sekali lagi kami partai Gerindra maupun partai terlalu gomong dalam Kim Plus semua partai selalu ingin menghadirkan kader terbaik yang tampil dalam kontestasi Pilpres maupun Pilkada yang kedua kami memang punya koalisi Kim dalam langkah mengusung Prabowo Gibran dan ingin Kim ini bisa kompak solid mengusung pasangan calon di setiap Pilkada sekalipun dari 545 tidak mungkin kami memastikan semua Pilkada itu diusung oleh Kim maupun Kim Plus karena di banyak tempat tentu bergantung pada karakter daerahnya ketokohan pasangan calon dan setiap partai di Kim juga punya kader terbaik yang punya keyakinan bisa menang di berbagai Pilkada dan pada akhirnya di beberapa tempat banyak juga antara partai di Kim Plus juga harus berkompetisi secara baik dan sehat begitu juga partai-partai yang di Kim juga banyak sekali berkoalisi dengan partai di luar Kim Gerindra dengan PKB, dengan PKS, dengan Nasdae maupun dengan PDIP juga banyak sekali begitu juga sebaliknya Golkar, Demokrat, PAN juga banyak sekali berkompetisi dengan partai berpasangan dengan partai di luar Kim Plus maupun berkompetisi jadi saya kira sangat cair sekali lagi antara Pilpres dengan Pilkada tidak bisa selalu linier ya kalipun setiap koalisi ingin bisa linier dan sekali lagi begitu juga di beberapa daerah tentu menjadi perhatian bagi kami di Kim termasuk di Jawa Alhamdulillah di Jawa Timur tidak hanya Kim tapi juga partai di luar Kim juga bergabung bersama mengusung Mbak Kofipah Emil Dadak begitu juga daerah-daerah lain di beberapa daerah seperti di Banten, di tempat saya, di Tangsel justru kami berkompetisi dengan partai bersama Kim jadi sekali lagi begitu juga di Jakarta sekalipun kami sudah kompak solid dan bertambah juga dukungan dari Kim kami siap juga berkompetisi dengan partai manapun Baik, Bang Riza berarti Kim Plus membantah bahwa ada upaya untuk menggagalkan bahwa aturan ini hanya berlaku untuk partai kecil supaya Kim Plus tetap yang akan mendominasi untuk Pilkada membantah hal ini? ya tentu ya partai Gerindra tidak pernah menggagalkan siapapun semua punya hak yang sama perlu dicatat ketika penyusunan undang-undang pemilu maupun Pilkada partai Gerindra berada di gara terdepan waktu itu memperjuangkan parlement threshold 0% maupun presiden ya 0% sekali lagi silahkan dicek data sejarah membuktikan dan waktu itu akhirnya partai-partai di luar Gerindra yang besar jumlahnya memutuskan presiden threshold 20% begitu juga Pilkada 20% ya karena kami kalah di parlemen kami patuh dan taat hingga hari ini partai Gerindra selalu patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan terkait Pilpres maupun Pilkada maupun Filex dan pada hari ini Pilkada diputuskan 20% kami patuh dan taat dan hari ini putusan MK berubah merubah syarat bagi Pilkada kami juga selalu patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan dan karena institusi yang ditunjuk oleh undang-undang adalah KPU dan Bawaslu kami menunggu keputusan dari KPU Bawaslu terkait Pilkada apapun keputusan KPU Bawaslu terkait Pilkada kami akan patuh dan taat baik, kalau Mas Agung sendiri melihatnya seperti apa? ini kita jangan senang dulu bahwa masih mungkin akan terjadi karena ini politik atau mungkin tetap lah kita menginginkan banyak calon yang akan bertarung untuk Pilkada khususnya Jakarta ya dua hal itu memang seringkali merangkum bagaimana dinamika politik di Jakarta ya perubahan sering terjadi dengan sangat cepat, pesat dan kadang di luar nalar kita sebagaimana hari ini putusan MK tiba-tiba muncul yang akhirnya membingungkan kawan dan lawan politik gitu karena ini berasal dari salah satunya tuntutan Partai Glora kawannya Bang Riza seperti itu itu yang pertama, yang kedua yang saya lihat juga ini mendinamisasi peta kandidasi di level koalisi ya kalau memang kemarin ada RK Suswono ya otomatis tidak ada salahnya dikocok ulang supaya apa lawan sepadan bagi Anis ataupun Ahok yang akan diusung oleh PDIP nanti seperti itu nah yang ketiga kenapa sih semuanya heboh karena Jakarta ini karena ada Anis di sana kenapa Anis? karena ini orang potensial menjadi kemungkinan besar lawannya Prabowo besok kalau Anis mendapat panggung politik di depan layar seperti ini dalam orkestrasi Jakarta walaupun sudah berubah namanya daerah khusus Jakarta disitu ada Dewan Aglomerasi tapi ini panggung yang sangat strategis dan itu bisa dikapitalisasi dengan maksimal dan itu membuat Kim Plus yang gemuk ini harus berpikir ulang apakah masih ada celah? kalau Mas Uceng tadi mengatakan ada arahan-arahan khusus agar ini bisa diberlakukan kemudian hari atau untuk partai-partai tertentu saja seperti itu oke, Bang Hanta mungkin ini terakhir untuk Bang Hanta ya sebenarnya dari Mas Ariza, Mas Ahmad Riza Patria disini bahwa Kim Plus ini solid akan sampai akhir kemudian calon-calon yang diusung oleh Kim Plus untuk didaftarkan sebagai kepala daerah tapi analisa dari Bang Hanta sendiri belum tentu gak ada polisi yang solid ketika saat ini posisinya sudah berubah partai-partai politik akan menghitung ulang ini bagaimana? baiknya kalau di luar Jakarta mungkin ada potensi berubah seperti saya katakan tadi keputusan MK ini ada potensi berubah tapi tidak otomatis, belum tentu untuk konteks Jakarta itu paling kecil peluang berubahnya perubahan itu pada lawan, pada kompetisi, peta kompetisi kalau koalisi Kim Plusnya saya kira ini justru menjadi ujian konsistensi dan keseriusan serta kesetiaan partai-partai yang gabung dalam pemerintahan jadi kecil kemungkinan apalagi kasus PKB, Nasdem, dan PKS yang baru bergabung pasti diuji PKB sekarang Pak Muhyamin sedang muktamar apakah mungkin berani melakukan manuver politik bisa terpental posisinya di muktamar apalagi barangkali sudah ada negosiasi untuk mendapatkan posisi menteri begitu juga Nasdem juga PKS lebih pasti koalisinya posisi wagup kemudian potensi menjadikan menteri dan seterusnya jadi dalam konteks ini menurut saya Kim Plus di Jakarta itu belum tentu karena Kim Plus Jakarta ini barometer atau miniatur Jakarta dia punya Indonesia politik nasional dia punya bundang merah yang kuat jadi belum tentu tapi yang bisa disimpulkan hari ini Caca bahwa Ridwan Kamil kalau tidak direvisi itu berhadapan bukan kota kosong bukan calon persorangan tapi lawan tanding yang relatif imbang dari mana? dari PD perjuangan jadi saya kira yang bisa disimpulkan satu kota kosong hampir tertutup meskipun ada celah kecil berbalik sekarang di semua daerah termasuk di Jakarta yang kedua pesertanya justru bertambah potensi di beberapa daerah termasuk di Jakarta misalnya persorangan lolos ada dari PD perjuangan bisa jadi tiga gitu yang ketiga PD perjuangan atau partai yang tinggal sendiri tiketnya justru sekarang menjadi hidup bahkan posisi tawarnya jadi tinggi harganya jadi naik nilai politiknya jadi naik yang ketiga kartu politik Anies hidup kembali kalau tadi sudah hampir mati sekarang hidup kembali dan yang keempat ada perubahan peta koalisi kandidasi di beberapa daerah seperti saya katakan tadi tapi bukan untuk Jakarta dan yang terakhir yang kelima kandidasi otomatis tidak berpengaruh nanti di pemilihan karena nanti di eleksi atau di election pemilihan itu faktor figur faktor isu faktor itu lebih determinan ketimbang koalisi pendukung ada faktor koalisinya tapi tidak begitu kuat koalisi mau sebesar apapun koalisi mendapatkan isu dukungan rakyat sebesar apapun tapi tidak didukung oleh mendukung rakyat mendukung figur yang kuat juga sulit dan terakhir menurut saya soal potensi siapa di Jakarta betul Jakarta ini adalah barometer eskalator politik nasional tapi jangan lupa siapapun gubernur Jakarta bukan hanya Anies Waswedan yang berbahaya Ridwan Kamil pun menjadi gubernur Jakarta berpotensi menjadi lawan bagi Prabowo belajar pada sebelumnya Joko Widodo didukung oleh Prabowo lalu menjadi lawan tandingnya di Perlu 2019 juga begitu kemudian Pak Anies didukung oleh Prabowo Subianto lalu menjadi lawannya jadi sama saja mau Anies, mau Ridwan Kamil tak biar politik kita sama-sama berpotensi menjadi lawan kuat bagi calon presiden ke depan bagi Prabowo atau siapa akan bertarung jadi tidak eksklusif Anies yang berbahaya Ridwan Kamil pun berbahaya kalau memenangkan Pilkada Jakarta terima kasih Mas Santa atas masukannya disaat lagi saya akan berbincang juga dari perwakilan Partai Golkar disini Mas Maman usai jeda berikut karena perubahan situasi politik yang terjadi saat ini pasti akan difikirkan ulang untuk partai politik karena yang menentukan nanti pemenang kepala daerah adalah beda dengan Pilpres bukan hanya besarnya partai politik mendukung, besarnya koalisi tapi seberapa dekat calon yang mereka usung dengan rakyat ini faktor figur menjadi kunci sesaat lagi persiapan pelaksanaan Pilkada akan diberikan informasinya oleh Pak Yulianto Sudrajat yang kedua akan ada update dari kami terkait dengan informasi putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada hari ini nanti Pak Muhammad Afifuddin dan juga Pak Idam Holid juga akan memberikan update-nya saya kira itu podiumnya saya persilakan untuk update Pilkada dulu Pak Drejat baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan media yang saya hormati pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terkait dengan konsolidasi nasional penelenggaraan Pilkada Sentak 2024 seperti diketahui pada tanggal 19 dan 20 ini KPU mengundang seluruh jajaran kami di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota kami mengundang seluruh pimpinan ketua dan anggota serta sekretaris di 38 provinsi dan seluruh kabupaten kota pada prinsipnya konsolidasi ini menegaskan bahwa KPU siap menelenggarakan Pilkada Serentak 2024 tahapan yang tinggal 98 hari lagi kami baik-baiknya dan yang terdekat adalah pendaftaran pasangan calon untuk di 545 daerah ya baik untuk pasuan gubernur maupun bupati wali kota banyak hal yang telah kami sampaikan berikan pemahaman kepada seluruh jajaran terkait dengan tahapan penelenggaraan Pilkada ini berikutnya juga kami juga mengundang seluruh stakeholder Pemilu dan Pilkada untuk mendapatkan dukungan penuh agar penelenggaraan Pilkada Serentak di seluruh Indonesia ini berjalan dengan baik dan lancar Alhamdulillah Alhamdulillah Pansol Nas yang seluruhkan dua hari ini berjalan dengan baik pada hari ini kami mengundang seluruh narasumber juga Pak Presiden juga hadir Kemen-Kopel Rukam juga hadir dari Kejaksaan Agung juga hadir Kementerian Dalam Negeri juga hadir dari Pimpinan KPK juga hadir Panglima TNI hadir Kapolri hadir ini menegaskan bahwa dukungan terhadap penelenggaraan Pilkada ini sangatlah penuh dan kami mohon doa restu kepada seluruh masyarakat Indonesia agar penelenggaraan Pilkada yang tinggal 98 hari ini berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar saya kira itu saja ya update-nya untuk konsolidasi nasional penelenggaraan Pilkada Serentak 2024 yang diselenggaraan oleh KPU Republik Indonesia yang melibatkan seluruh jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman sekalian yang saya banggakan terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk menunggu kita menyampaikan konferensi pers pada malam hari ini sebagaimana kita tahu kemarin 19 Agustus kita semua sudah mengikuti proses PHPU Jilidua sidang-sidang terakhir di Mahkamah Konstitusi 7 perkara sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan akhirnya seluruh persoalan PHPU Pilek kita sudah selesai dan akan segera kita tindak lanjuti dengan penetapan hasil pemilu dan dengan demikian clear sudah untuk sengketa hasil pemilu pemilu legislatif dan juga Pilpres di Mahkamah Konstitusi nah pada hari ini tadi bersamaan dengan kita sedang menggelar konsolidasi nasional persiapan Pilkada Serentak 2024 kita semua di siang hari tadi sesepat yang mana kita sama-sama ikuti kita mendapatkan informasi mengikuti apa adanya putusan Mahkamah Konstitusi kami akan bacakan saja draft yang atau rilis kami dari KPU menyikapi apa putusan Mahkamah Konstitusi yang mau tidak mau karena berkaitan dengan tahapan pencalonan yang sebentar lagi akan kita harus jalani yaitu di tanggal 27 sampai 29 Agustus merubahkan tahapan pendaftaran calon kepala daerah dan beberapa hari sebelumnya ada putusan Mahkamah Konstitusi untuk kemudian kita cermati bersama pada hari ini selasa 20 Agustus 2024 Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 10 tahun 2015 tentang perubahan kedua Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan wali kota menjadi Undang-Undang Bilkada yang akan berpengaruh terhadap tahapan pendaftaran pencalonan kepala daerah yang dilaksanakan 27 beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang secara berkansi akan berkansi merubah persyaratan pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam peraturan KPU nomor 8 tahun itu dia pemirsa konferensi pers yang digelar oleh KPU memang tidak membahas secara teknis pemirsa apakah nanti KPU akan mengeluarkan PKPU terkait putusan MK tersebut pemirsa nanti kita tunggu saja kemudian detail yang pasti akan disampaikan oleh KPU sekarang saya akan mencoba untuk hubungi narasumber saya yang lain disini mewakili partai Golkar ada Mas Maman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mas langsung mengabarkan ya baik saya mau tanya karena saat ini memang ada acara internal yang digelar oleh partai Golkar tapi partai Golkar pun pasti juga akan membaca situasi politik saat ini terjadi nah apa langkah yang akan dilakukan oleh partai Golkar menyikapi putusan MK tetap dengan keputusan yang sampah mengusung Pasuswono dengan Ridwan Kamil atau hitung ulang deh lihat situasi yang terkini bagaimana Pertama Pertama begini Mbak makasih banyak dari teman-teman TV One sudah mengundang kami dari partai Golkar tentunya kami sekarang masih pada posisi ingin mengkaji kembali isi detail dari keputusan MK tersebut karena ini masih sangat baru sekali bagi kami kita baru mendapat kabarnya baru kurang lebih 1-2 jam yang lalu kalau misalnya terkait implikasi ataupun dampak saya harus sampaikan tentunya kalau berdasarkan keputusan dari MK yang kita lihat dari media-media yang beredar karena nanti kita mau pelajari dulu secara utuh kalau melihat dari pemberitaan di media tentunya keputusan MK ini tidak hanya berdampak untuk DKI Jakarta saja tapi berdampak di seluruh Indonesia jadi saya mau sampaikan dulu nih ini tidak hanya sekedar berimplikasi terhadap DKI saja Banten saja Jawa Barat saja Jawa Timur saja atau Jawa Tengah saja tapi ini berdampak kepada peta pilkada seluruh Indonesia artinya tidak ada satu daerah pun yang mendapatkan spesial dari keputusan ini ini berlaku untuk seluruh daerah itu satu nah tentunya yang langkah pertama yang akan Partai Golkar lakukan adalah mengkaji ataupun menelaas secara detail melalui tim hukum kami terkait keputusan MK ini lalu yang kedua sejogjanya kami mendorong kepada KPU dan Komisi 2 untuk segera merapatkan dan membahas keputusan MK ini karena ini kan keputusan keluar di detik-detik akhir menjelang pendaftaran harus dilihat implikasi politik baik secara horizontal maupun secara vertikal apakah bisa menimbulkan mohon maaf dalam tanda kutip potensi dinamika ataupun dinamika politik baru karena apakah dalam tempoh waktu yang kurang lebih tersisa sekitar 6 hari ke depan ini bisa diantisipasi oleh KPU dan juga teman-teman penyelenggara pemilu terkait mengenai impact ataupun dampak dari keputusan MK ini karena pasti akan merubah konstelasi politik di seluruh daerah mbak bukan hanya di provinsi tapi di tingkat kabupaten maupun kota juga akan terkena dampak dari keputusan MK ini dan tidak menutup kemungkinan juga tentunya kami mendorong pemerintah pusat juga harus menjadikan ini sebagai perhatian penting jadi saya pikir itu mbak jadi tapi kita lihat dulu tapi sampai sejauh ini tentunya kami langkah politik yang akan dilakukan oleh Partai Golkar akan berkonsultasi berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di KIM untuk menyikapi situasi ini juga Mas Eno semua partai mungkin dari Mas Maman disini Bang Nasir Jamil akan mengkaji ulang meskipun dibalikan lagi mengkaji ulang aturan ini tapi kita tahu juga lah arahnya mengkaji ulang secara general langkahnya juga belum tahu karena situasi ini cepat berubah masih ada harapan tidak bahwa bisa jadi PDIP bisa menarik salah satu dari dua partai ini untuk keluar dari KIM berkoalisi tidak tahu di Jakarta atau mungkin di daerah lain ya pasti artinya kan daya tawarnya jadi berubah semua konsilasi jadi berubah yang awalnya kami tidak mungkin maju sendiri hari ini bisa dan nama yang kami godok bukan nama yang kaleng-kaleng artinya di elektabilitas di survei juga banyak yang sangat tinggi termasuk nama Pak Ahok yang kader kami ketua DPP partai kami ada Pak Anies Baswedan yang diusulkan kepada kami dan itu nama-nama yang sangat populer di Jakarta dan punya rekam jejak baik sebagai bagian dari pemimpin Jakarta di masanya masing-masing artinya hari ini kami siap comeback lah artinya kita membuka pintu untuk komunikasi dengan siapapun teman-teman dari partai politik lain dari manapun monggo saat nanti dalam waktu yang tersisa ini bersama-sama dengan kami untuk bisa mengusung nama yang terbaik bagi masyarakat Jakarta sebagai opsi-opsi nama yang memang diinginkan masyarakat buat kami tidak ada masalah kami siap untuk taat dan tunduk patuh pada amanat konstitusional dari MK dan saya kira lembaga negara yang lain juga harus menghormati itu sebagai keputusan yang final and binding tidak boleh ditimpa dicari siasat dicari celah untuk bisa kemudian mensiasati aturan itu untuk kembali kepada peraturan yang lama saya rasa MK sudah sampai di tahapan final and binding sebagai lembaga yang memutus itu Mbak Cacau sekarang saya akan terakhir mungkin untuk Mas Maman karena pasti ada agenda lain selanjutnya nanti sesaat lagi boleh langsung saja saya tanya kalau memang ini bisa diberlakukan untuk PDIP misalnya PDIP mengusung calon sendiri sebut saja nama Ahok wah nama Pak Diduan Kamil ini bisa kalah saing ini seperti apa? Mbak saya pikir terlalu dini untuk membahas terkait konfigurasi siapa calon atau bagaimana yang akan terjadi di daerah karena ini keputusan baru sekali kita lihat baru sekali kita baca dan sekaya pikir harus kita telah ah lebih dalam tetapi secara prinsip kita semua sama-sama setuju dan sama-sama sepakat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat itu dulu ya tetapi untuk kita melihat konstelasinya di Jakarta akan bagaimana saya rasa masih terlalu dini tetapi saya setuju bahwa ini akan merubah peta di semua daerah bukan cuman hanya sekedar di Jakarta jadi kasih kami kesempatan untuk menelaa dan mengkaji ini namun tentunya saya melihat begini yang menjadi concern kami adalah apakah dalam tempoh waktu kurang lebih 5-6 hari ini ini bisa cukup diantisipasi oleh kita partai-partai terkait perubahan-perubahan konstelasi di seluruh daerah di seluruh Indonesia karena kita gak bisa hanya sekedar melihat di Jakarta saja ini tentunya nanti misalnya di Kalimantan Utara di Sumatera Barat di Sumatera Selatan di Aceh di Papua di Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah ini akan berubah semua yang tadinya mungkin misalnya di daerah Jawa Tengah di Kabupaten A atau di Kota B misalnya di Kalimantan Barat di Kalimantan Timur di Kalimantan Timur di Kabupaten A di Kabupaten B itu tentunya akan merubah konfigurasi yang tadinya mungkin mereka tidak siap maju karena perahunya tidak cukup tapi dengan sekarang ini akan merubah pertanyaannya bagaimana tentang proses administrasinya apakah dalam tempoh waktu 6 hari 7 hari ke depan cukup nah ini yang perlu dihitung secara teknis oleh teman-teman KPU dan pemerintah baik terima kasih Mas Maman atas waktunya jadi yang ingin saya tegaskan ini tidak ini yang ingin saya tegaskan sekali lagi Pak ini tidak sesederhana yang kita bayangkan hanya sekedar merubah konstelasi politik antar partai dan koalisi tapi juga harus dilihat dari aspek teknis pendaftaran menuju ke sana aspek lain-lain semuanya ini yang harus dihitung betul-betul baik terima kasih Mas Maman bahwa akan ada kalkulator politik yang dilakukan oleh semua partai politik tapi kalau partai politik yang tergabung dalam Kim Plus pemirsa sudah berhitung nah kita tunggu kemudian aturan teknis seperti apa kita kembali dari konferensi pers atau ke konferensi pers yang digelar oleh KPU ini dia sesaat lagi pemirsa saya akan tanya kepada perwakilan partai politik khususnya Kim Plus di sini Bang Riza Patria kira-kira kalau lah putusan MK membuat badai Kim Plus partai-partai akan berfikir pulang tetap di Kim Plus atau kemudian mengusung calon lain sesaat lagi di Apakabar Indonesia malam digoyangnya peta koalisi menandakan bahwa bisa jadi Kim Plus ini sedang digoyang badai pemirsa karena partai politik tadi Mas Maman mengatakan akan berhitung ulang mengkaji ulang saya akan tanya langsung kepada Bang Riza di sini Bang bagaimana kalau partai-partai yang tergabung dalam Kim Plus saat ini akan berfikir ulang kira-kira realistis tidak kemudian mengusung calon dari Kim Plus atau kemungkinan mereka mengusung calon lainnya putusan Mahkamah Agung tidak menjadi badai bagi partai Jairinda maupun partai-partai yang ada di Kim maupun Kim Plus kami menghormati apapun yang menjadi kejauh keputusan itu adalah produk institusi yang berkuasa hukum tetap tentunya dan kita tahu bahwa penyelanggara Pilkada maupun Pemilihan ada KPU dan bawah jadi terkait keputusan CMK kami hormati kami pelajari dan kami akan kaji kami akan bisa ditahu lantar belakang hukum acaranya berbagai prosesnya putusannya hingga petikannya secara detail karena ini baru kita dengar melalui media beberapa jam yang lalu jadi kita akan mempelajari tidak hanya kami partai Jairinda partai semua akan mempelajarinya secara lengkap dan detail dan juga para pakar tentu dan pada akhirnya nanti apapun yang menjadi produk hukum yang berkuatan tentu tetap sesuai dengan aturan perundang-undangan kami akan patut dan taat jadi sekali lagi putusannya bukan badai bagi partai Jairinda maupun partai-partai yang berkuat di Kim maupun K plus justru putusan ini menambah Kim solid karena Kim sangat solid luar biasa bisa menggunakan Prabowo dan tambah lagi sekarang Kim bertambah lagi dengan partai-partai di luar Kim sehingga kami kembali dengan Kim plus semakin solid dan terongkap kami anggap ini adalah tantangan yang baik justru menyehatkan demokrasi justru membuat kami semakin solid semakin kuat apapun yang menjadi kakinlah bahwa Kim akan solid dan kuat dan dapat kemenangkan berbagai pilkada di seluruh Indonesia oke meskipun disini Kim plus mengatakan bahwa masih optimis bahwa Kim plus akan solid dengan deklarasi yang kembali sudah diajukan tapi kira-kira analisis dari Mas Agung untuk pilkada Jakarta khususnya juga untuk pilkada di daerah lain pilkada Jakarta lah mungkin akan ada berapa banyak pasuan yang nanti akan mencalonkan diri ya pertama untuk konteks pilkada Jakarta memang akhirnya dengan putusan MK ini minimal ada tiga calon yang bisa mengemuka pertama kalau tidak ada perubahan di Kim plus RK Suswono yang kedua calon independen yang ketiga dari PDIP yang kemudian akan mengepulkan partai-partai kecil di bawahnya seperti itu apakah atas nama Anies Baswedan atau atas nama Basuki Cahaya Purnama kemudian bagaimana situasinya di pilkada yang lain nah di pilkada-pilkada strategis di Jawa khususnya bahkan mungkin di Sumatera Utara ini akan membuat kalkulasi ulang di Kim plus supaya apa supaya kemungkinan mereka menang lebih besar ketimbang kalahnya karena apa karena tidak mungkin koalisi besar ini hanya sebatas pelengkap saja hanya sebatas penggembira saja sementara PDIP yang mendapat istilahnya bandwagon efek yang baru yang sebelumnya dimiliki oleh Kim plus itu akan kemudian berusaha membuat aspirasi publik terkanalisasi lewat calon-calon yang mereka miliki dan di titik inilah Kim plus harus mulai berpikir ulang kemudian berinovasi baru agar apa tetap menarik atraktif dan siapapun calon yang mereka usung kans menangnya lebih besar ketimbang kans mereka sekedar kalah atau penggembira seperti itu baik nanti kita tunggu langkah apa yang akan terjadi pemirsa karena ketika situasi politik sudah seperti ini partai politik akan lebih realistis akan berpikir bagaimana kemudian mempertahankan koalisi atau berpikir mereka tetap dalam koalisi atau mencalonkan calon yang punya kemungkinan untuk menang lebih besar pemirsa punya kemungkinan untuk pilih lebih besar nah terima kasih mas Riza terima kasih mas Agung dan juga narasumber lainnya sebelumnya yang sudah meninggalkan apa kabar Ninsya Malam pemirsa sesaat lagi rekan saya Agita Malika sudah siap dengan informasi lain ada apa Agita ya betul sekali Caca saat lagi kita akan masih terus memantau bagaimana perkembangan terkini dari KPU yang baru saja menggelar rapat konsolidasi tadi sesaat lagi pemirsa tetap lo bersamakan ya pemirsa KPU baru saja menggelar rapat konsolidasi dan juga tadi sudah menggelar konferensi pers langsung saja kita bergabung bersama dengan rekan kami Syahda Yustiza yang masih berada di JCC Syahda tadi apa saja poin-poin yang disampaikan oleh KPU dalam konvers khususnya mengenai tanggapan hasil putusan MK Selamat malam Agita dan juga pemirsa benar sekali bahwasannya memang pada hari ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia baru saja tadi usai menggelar konferensi pers ini terkait tentang menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pencalonan kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024 dimana tadi berdasarkan hasil konferensi pers yang disampaikan ini ada dua poin mengenai konsolidasi rapat KPU yang digelar baik dari KPU tingkat pusat kemudian provinsi maupun tingkat kabupaten kota yang pertama ini KPU menjelaskan bahwa siap untuk melaksanakan Pilkada Serentak 2024 yang kalau kita ukur dalam rentang waktu berjalan kurang lebih tinggal 98 hari lagi dan kemudian ini juga poin yang tidak kalah penting untuk di highlight terutama menyikapi tentang putusan Mahkamah Konstitusi tadi pihak Ketua KPU RI yakni Afifudin menjelaskan bahwasannya ada empat langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU RI terkait dengan putusan MK yang dilangsungkan pada hari ini yakni yang pertama bahwasannya KPU RI akan mengambil sikap yakni mengkaji lebih detail dan juga secara komprehensif memahami secara utuh putusan dari Mahkamah Konstitusi yang tadi disampaikan pada hari ini kemudian poin yang kedua langkah KPU yakni akan melakukan konsultasi bersama dengan DPR RI dan juga pemerintah dimana untuk konsultasi ini nantinya akan dibahas dalam RDPU atau rapat dengan pendapat umum bersama dengan Komisi 2 DPR RI mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dan yang ketiga nantinya KPU RI akan menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi ini bersama dengan partai politik-partai politik terkait selain itu juga yang keempat dari KPU RI nantinya akan berupaya mendalami langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka mendalami putusan Mahkamah Konstitusi sebelum masa pendaftaran calon termasuk perubahan PKPU dan juga perubahan mekanisme pembentukan peraturan undang-undang dan memang seperti yang kita ketahui bersama Agita dan juga pemirsa itu tadi 4 poin penting yang mana ini sebagai langkah lebih lanjut dari KPU RI atas putusan MK yang memang ini sempat mengubah perspektif dari bagaimana kemudian Mahkamah Konstitusi ini bisa merubah rancana mekanisme dan juga rancangan-rancangan yang diatur di dalam pilkada yang akan mendatang dan memang selain itu juga kalau saya bisa menghalai bagaimana kemudian putusan-putusan MK ini saya ambil dari poin-poin penting salah satunya ada pasal 40 undang-undang yang memang pilkada ini dibatalkan sehingga memang dari sini Agita dan juga pemirsa ini ada pasangan calon baik terima kasih Syahda Yustiza informasi langsung dari JCC atau Jakarta Convention Center dan pemirsa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tiba di Canberra untuk kunjungan kerja ke Australia dalam kunjungan kerjanya kali ini Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia Richard Miles Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Canberra Australia dalam kunjungan kerja ini Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan juga Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Richard Miles membahas pak fakta pertahanan baru Indonesia dan Australia pun telah menyelesaikan perjanjian pertahanan bilateral baru pada hari selasa waktu setempat Miles mengatakan kesepakatan negosiasi yang berlangsung selama 2 tahun ini sangat penting bagi keamanan kedua negara dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kami di Apakabar Indonesia Malam ya benar sekali Agita tapi kita harus mengingatkan Pemirsa Pakakbar Indonesia Malam untuk menyaksikan catatan demokrasi dengan judul Putusan Bikin Gempar BPIP diminta bubar pemirsa yang akan dibawa ke rekan kami Maria Asegaf saya Cica Anissa saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda selamat malam sampai jumpa